Berbuka puasa paling pas dengan yang segar-segar. Salah satu penjual es buah di Kota Madiun dibanjiri pemburu takjil. Apalagi para pembeli bisa mengambil sendiri es buah yang disajikan secara prasmanan tersebut. Pada bulan Ramadan ini, tempat penjualan es buah di Jalan Salak, Kota Madiun banyak didatangi pemburu takjil. Dengan konsep prasmanan, pembeli bisa langsung menyendok buah-buahan segar. Penjual es sengaja menjajarkan buah segar dan aneka topping berjumlah 20 pilihan. Cukup mengeluarkan uang 5.000 rupiah setiap gelas jumbo, pembeli bebas memilih es yang diinginkan. Jika tidak suka buah, ada topping boba maupun biji selasi. Tari, salah satu pembeli mengatakan merasa puas dengan es prasmanan, dikarenakan bisa memilih sendiri sesuai keinginan dan harganya pun ekonomis. Sistem prasmanan sengaja dilakukan agar pembeli dapat leluasa memilih buah maupun topping yang disukai. Apalagi diminum untuk menghilangkan dahaga setelah seharian menjalankan ibadah puasa. Mela Widya Astuti, penjual es buah prasmanan mengatakan, ia mulai berjualan es buah sejak bulan Januari atau 4 bulan lalu. Dan saat bulan puasa ini, omset penjualannya pun ikut meningkat 2 kali lipat. Kalau sebelum puasa itu kurang lebih, ya paling sepi 600 lebih. Kalau cupnya kurang lebih 150. Sebelum puasa kalau per cupnya kurang lebih sampai 150. Terus ini setelah puasa kurang lebih 200an ya? 200 lebih. 20 topping, ada buah, ada daud, ada jeli. Boleh banget. Namanya juga es barbar, Pak. Jadi ngambilnya sepuasnya.